selamat menikmati burung kutilang adalah jenis burung kicau yang banyak ditemui di pemukiman baik di desa ataupun di kota burung kutilang menjadi salah satu jenis burung yang banyak dijadikan peliharaan karena memiliki kecohan yang terdengar unik dan beragam tak jarang burung ini diikutkan dalam perlombaan adu suara selain itu kutilang juga mempunyai sifat mudah jinak dan cepat beradaptasi tetapi sayangnya hal ini pula yang membuat populasi kutilang di alam terus mengalami penurunan akibat perubahan lingkungan serta penangkapan dan jual beli hewan burung ini tersebar luas mulai dari dataran Tiongkok Selatan sampai regional Asia Tenggara di tanah air mulanya kawanan burung ini hanya bisa dijumpai di wilayah Jawa dan Bali namun seiring berjalannya waktu hewan tersebut mulai diperkenalkan di Sumatera, Sulawesi serta Kalimantan secara umum burung ini tergolong sebagai hewan yang berukuran sedang mereka mempunyai corak khas berupa warna jingga pada bagian bulu di sekitar ekornya dan jika diukur dari paruh ke ekor total panjang tubuhnya sekitar 20 cm pada tubuh bagian atas terdapat corak berwarna coklat kelabu dan sedangkan di bagian bawah berwarna putih ke abu-abuan kutilang ini tidak cuma pandai berkicau burung yang satu ini juga memiliki penampilan yang menawan iris matanya berwarna merah sedang paruh dan kakinya serasi berwarna hitam gelap meski burung kutilang ini mudah dicumpai di sekitar kita bukan berarti burung tersebut tidak takut dengan manusia mereka lebih suka hidup secara berkelompok di area terbuka layaknya kebun, pekarangan, semak belukar, sampai dengan hutan yang berketinggian sekitar 1600 meter burung kutilang memilih lokasi dan tempat tinggalnya berdasarkan ketersediaan pangan sehingga habitat mereka biasanya dipenuhi buah-buahan serangga ulat dan hewan kecil lainnya di habitatnya kawanan burung ini juga membuat beberapa sarang dan tempat tinggal mereka ini umumnya berbentuk yang terbuat dari anyaman daun serta rumput sebagai satwa yang komunal burung kutilang terbang secara berkelompok untuk mencari makan mereka juga sering terlihat bersama-sama ketika sedang bertengger maupun beristirahat burung kutilang memiliki kebiasaan berjemur dan mandi di embun pagi hal ini mereka lakukan untuk menjaga bulunya yang sering mengeluarkan minyak burung ini memiliki kebiasaan unik seperti menaikkan jambulnya ketika sedang senang maupun ingin buang air besar mereka juga memiliki masa mubang dimana bulu lama akan rontok dan digantikan dengan bulu yang baru dan pada saat itu burung akan terlihat lebih pendiam baik secara suara ataupun gerakan di Indonesia sendiri burung dengan kicauan indah ini dikenal memiliki banyak sebutan seperti cangkuri liung di jawa barat serta ketilang atau gentilang di jawa tengah dan jawa timur suara burung kutilang memang terdengar indah selain unggul jika dilombakan dalam kontes burung tersebut nyatanya memegang peranan vital bagi kehidupan satwa berdasarkan penelitian pola dan frekensi suara kutilang diketahui berguna sebagai sarana komunikasi antar spesies atau dengan jenis burung lainnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati dan pada momen yang berbeda hewan ini juga kerap terdengar seperti sedang bersiur dan mengeluarkan suara kutilang Yang diulang-ulang selama beberapa waktu Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton